Halo Halo guys balik lagi di channel aku demperdesign so di tutorial kali ini itu bakalan ngasih tutorial cut cut ke kalian semua pakai lagu DJ broken heart dan bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe juga dan tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video aku yang lainnya kalau aku ada upload video baru dan disini itu aku langsung aja masuk ke aplikasi ketenya terlebih dahulu Nah kalau kalian udah masuk aplikasi ketenya itu keren tambahin aja satu buah movie dan disini tuh mau kasih judul Hai lucu judul DJ broken heartepo terus square down dan disini itu kamu tambahin audionya terlebih dari dahulu ya guys dan disini tuh udah tambahin audionya dan aku pilih liriknya itu pas didetiknya disini ya guys nah pasti disitu kalau kebanyakan nanti aku takutnya kan copyright dan sentuh kita keluar Hai tambahin satu buah movie yang baru part 2 Hai rencananya itu aku bakalan bikin transition itu sesimpel-simple mungkin lagian aku mau bikin ini untuk pemula juga dan disini tuh mau tambahin tiga buah foto mirror terlebih dahulu ya guys dan disini tuh udah tambahin tiga buah foto mirror terus kalian Zoom aja Oh ya BTW udah satu minggu gak ada upload video record baru nih dmr design udah nggak ada udah nggak ada upload video selama satu minggu itu karena kenapa ya kebanyakan tugas okolah itu guys dan disini tuh mau tambahin custom transition kursernya itu di depan terus kalian Zoom aja terus kalian kasih circular out Hai dan terus menambahin lagi custom transition kursernya itu di belakang agak di Zoom aja berusaha banyak-banyak terus kalian kasih circular in Oh ya aku lupa nih kayak gini nah begini kayak gini dan jangan lupa kalian kecilin kayak gini Hai dan disini tuh kalian tambahin lagi custom transition kursernya itu di depan kalian kecilin terus kalian kasih circular out tambahin lagi custom transition kursernya itu di belakang kalian kecilin juga terus kalian kasih circular in Hai menutupnya itu kalian kalian kecilin kayak gini dan ini tuh kalian tambahin lagi custom transition kursernya itu di depan kalian Zoom terus kalian kasih circular out tambahin lagi kursernya itu di belakang eh kalian Zoom aja terus kalian kasih circular in dan disini tuh kalian kecil juga dan hasilnya itu bakal kayak begini ya guys nah kayak gitu dan langsung aja kalian save galeri kalian terlebih dahulu ya dan kalau udah ke save itu kita keluar masuk ke DJ Boken Heart nya terus disini tuh mau tambahin video yang barusan kita save atau barusan di edit nah terus disini itu jadinya kayak gini ya eh eh iya betul aja terus kita keluar masuk ke part 2 nya dan disini tuh mau tambahin sekitar lima buah foto mirror terlebih dahulu ya guys dan disini tuh udah tambahin lima buah foto mirror dan disini ini tuh mau pakai foto Angeline Angela Septiani kalau nggak sama IG nya itu kemarin aku lihat nah kalian zoom aja kayak gini dan ini juga kalian Zoom Hai ini juga Hai Nah terus disini tuh kalian tambahin aja custom transition kursernya itu di belakang kalian Zoom terus kalian kasih circular out eh nah terus kecilin dan sisa keempat fotonya ini transisinya sama kayak eh foto awal gini ya guys bentar jadi tadi tuh udah kasih transisi semua kalau udah kalian kasih transisi semua itu langsung aja kalian tekan down dan ini tuh kalian hapus semuanya kalian hapus aja dan disini tuh langsung aja kalian tambahin video yang barusan kalian edit dan tambahin aja kecepatannya itu jadi Hai tar Hai tiga kali jadi empat kali aja deh nah dan langsung aja kalian save galeri kalian terlebih dahulu ya dan kalau udah kasih save itu kalian tekan down kalian keluar aja dan masuk ke DJ broken heart nya dan tambahin aja video yang ini yang barusan kita bikin atau kali kita be-edit Hai nah Hai tambahin aja kecepatannya itu jadi dua kali terus kalian duplikat terus duplikat sebanyak dua buah ya guys Hai dan disini tuh kita keluar masuk ke part 2 nya disini tuh aku mau bikin sesimpel-simpel aja nggak ribet ribet pokoknya untuk pemula lah dan disini tuh mau tambahin dua buah foto mirror terlebih dahulu ya guys dan disini tuh udah tambahin dua buah foto mirror dan tambahin aja custom transition kursernya itu di belakang kalian kecilin terus kalian kasih circular in out dan hasilnya itu jadi kayak begini ya guys Hai nah kayak gitu kalian kecilin aja Hai dan langsung aja kalian save galeri kalian terlebih dahulu ya guys guys Hai dan kalau udah kasih itu kalian tekan down ini tuh kalian hapus aja kedua transition ini yang ada di foto dua buah foto ini terus kalian tambahin aja custom transition kursernya itu di belakang ini kalian zoom terus kalian kasih circular in Hai terus ini kalian tambahin lagi custom transition kursernya itu di depan kalian kecilin kayak gitu terus kalian kalian kasih circular out dan tambahin aja video yang barusan kita save tambahin aja eh tambahin salah ding nah ini tuh kalian crop aja crop jadi dua kayak gini Hai nah terus tekan down nah jadinya itu orang kayak gini ya guys enggak tahu kenapa belakang belakangan ini ccp oke agak ngelak gitu tuh tuh sih kalian sih kalian lihat dan langsung aja kan save galeri kalian terlebih dahulu ya kita coba coba aja dulu dan kalau udah kasih itu kalian tekan down kita keluar masuk ke DJ broken heart nya jadi disini tuh mau tambahin ke video ini ini Hai yang barusan kita bikin ke barusan kita edit nah kalian temen jumpa semua aja Hai nah Hai nah terus keren tambahin custom transition kursernya itu di depan hai 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 kalian zoom terus kalian kasih circular out tambahin lagi custom transition kursernya itu di belakang Hai minggu keren kecilin aja gini Hai terus yang putar ke kanan Hai terus kalian kasih circular in tambahin kecepetannya itu jadi dua kali hai 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 nah dan mau lihat terlebih dahulu ya Oh setelah di save itu enggak ngelak ya dan disini kita keluar Hai masuk ke part 2 nya jadi disini tuh aku mau tambahin dua buah foto mirror yang baru lagi ya guys Hai dan disini tuh udah tambahin dua buah foto mirror terus kalian tambahin aja custom transition kursernya itu eh salah deh kalian duplikat terlebih dahulu Hai ini juga kalian duplikat Hai klentaro di bawahnya gini Aduh Hai nah terus kalian tambahin lagi custom transition kursernya itu di belakang kalian zoom terus keren kasih circular in terus keren kasis circuler in terus ini tuh keren tambahin lagi custom transition kursernya itu di depan kalian kecilin terus keren kasis circular out Hai dan ini tuh keren tambahin transparasi sekitar 50 Hai Nah terus kalian tambahin aja custom transition kursernya itu di depan putar ke kanan terus keren kasih circular in ini kalian tambahin transparasinya jadi 50 juga nah terus kalian tambahin aja custom transition kursernya itu di depan kalian putar ke kiri terus kalian kasih circular out nah terus kalian kecilin aja ini juga kalian kecilin semua fotonya itu kalian kecilin aja dan jadinya itu bakalan kayak gini ya nah kayak gitu kayak ada bayangan gitu ya dan langsung aja kalian save galeri kalian terlebih dahulu nah kalau udah ke save itu kalian tekan down kita keluar masuk ke dj broken heart nya dan disini itu kalian tambahin aja yang ini video yang barusan kita edit nah terus kalian tambahin lagi custom transition kursernya itu di depan hmm bentar ya bentar oh betul aja kursernya itu di depan hmm kalian agak zoom kayak gini aku agak pusing pusing mikirin ya bikin transition yang bagus itu kayak gimana yang simple itu kayak gimana terus kalian kasih circular out tambahin lagi custom transition kursernya itu di belakang kalian zoom terus kalian kasih circular in terus tambahin aja kecepatannya itu jadi dua kali nah jadi dua kali dan disini tuh mau lihat lagi terus kita keluar masuk ke part 2 nya disini tuh mau tambahin dua buah foto yang gak di mirror terlebih dahulu ya guys nah disini tuh udah tambahin dua buah foto yang gak di mirror dan tambahin aja foto yang tambahin aja foto yang mana ya yang tadi aku tambahin foto ini rencananya fotonya ini bakalan aku upload di instagram aku yang namanya itu m titik damar yaga trend saya jangan lupa di follow juga dan shadow nya ini kalian hilangin aja waduh ada beluduk udah mudah mau jendera guys nah disini tuh kalian tambahin aja custom transition kursernya itu di depan eh bentar kalian kecelin aja dulu nah kalian tambahin custom transition kursernya itu di depan kalian geser ke bawah kayak gini geser lagi harus pos di tengah-tengah nih nah kalian kasih circular out tambahin lagi custom transition kursernya itu di belakang kalian zoom terus kalian kasih circular in tambahin lagi custom transition kursernya itu di depan kalian eh bentar ini itu kalian kecelin dulu terus tambahin custom transition kursernya itu di depan kalian zoom kayak gini terus kalian kasih circular out eh bentar 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 ya guys dan disini tuh kalian tambahin aja custom transition kursernya itu di belakang kalian zoom kayak gini terus kalian kasih circular out aku itu udah lapir guys jadi agak pusing gitu bikin transisinya nah jadinya itu bakalan kayak begini ya guys tuh kayak begitu kalian kecilin aja ini tuh kalian kecilin juga kalian kecilin kalian kecilin kalian kecilin dan langsung aja kalian save gallery kalian terlebih dahulu ya dan kalau ada kasih video kalian tekan down kita keluar masuk ke DJ broken heart nya dan kalian tambahin aja video yang barusan kita edit dan ini tuh kalian tambahin aja custom transition kursernya itu di depan kalian zoom terus kalian kasih circular out tambahin lagi custom transition kursernya itu di belakang hmm aku itu mau kasih transis quiz tapi takutnya itu jelek jadi kalian zoom kalian putar ke putar ke kiri aja kayak gini terus kalian kasih circular in terus kalian tambahin aja kecepatannya itu menjadi dua kali so segini aja dulu tutorial dari aku semoga kalian bisa ngerti dan paham dengan apa yang aku tutorialin dan bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan video aku yang lainnya kalau aku ada upload video baru dan jangan lupa tekan tombol like nya juga kalau kalian suka dan kita bakalan ketemu lagi di next video dadah sub indo by broth3rmax